Intro Penemuan barang berharga milik penumpang pesawat oleh petugas kebersihan bandara kembali terulang Kamis 9 Desember 2021 malam, seorang petugas kebersihan bandara Soekarno-Hatta bernama Renaldi menemukan dompet berisi puluhan lembar uang kertas dolar Amerika Serikat di salah satu toilet Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Dompet diserahkan ke petugas Aviation Security Terminal 3 Petugas kemudian memeriksa dompet tersebut dan menemukan 95 lembar pecahan 100 dolar Amerika Serikat Total nilai uang yang ditemukan dalam dompet itu adalah 9.500 dolar Amerika Serikat Pokoknya kalau kejujuran itu modal utama kalau menurut saya Jadi kalau barang yang bukan milik saya pribadi ya harus dikembalikan walaupun sekecil apapun itu Jadi barang sekecil apapun pasti akan diserahkan ke security setempat Tak lama berselang, pemilik dompet tersebut mendatangi petugas Barang tersebut pun dikembalikan kepada pemilik yang baru saja melakukan perjalanan dari luar negeri Sebelumnya, Halimah, seorang petugas kebersihan bandara menemukan cek senilai 35,9 miliar rupiah milik penumpang Cek itu tertinggal di kursi tunggu penumpang Bandara Soekarno-Hatta Terima kasih telah menonton!